Tiba-tiba itu si perempuan yang katanya bininya pilot, stitch gue, asap intinya itu adalah jangan lu percaya sama itu laki, belum tentu gajinya segitu. Nah sekarang kalau terbangnya 115 jam dalam sebulan, 30 jam maksimumnya dalam seminggu, terus 6 hari, 1 hari libur, ya dapet lah 200 juta. Nah lu terus katanya dia bilang gini, kalau ngapain lakinya dia dapet berapa? 70 juta, kayak tipes-tipes katanya. Ya mungkin laki lu, gak dikasih vitamin kali sama lu, ngapain tipes-tipes, gak diurus. Halo Sobat Fakta, 5D ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya DP memang ceplas-ceplos guys, tapi akibat ceplas-ceplosnya ini mungkin dia akan mengalami banyak masalah. Kali ini dengan istri pilot, dia sebenarnya setelah mengumumkan gaji suaminya 200 juta sebulan, Banyak istri pilot yang kemudian memberikan masukan kepada DP untuk tidak begitu saja percaya, dan bahkan banyak yang menganggap DP halu. Tapi kemudian DP malah meradang. Dia mengatakan bahwasannya istri pilot ini memang gak sama gajinya dengan suaminya, atau mungkin suaminya gak diurus sampai tipes-tipes. Inilah yang membuat banyak istri pilot akhirnya speak up, buka suara, dan kemudian menampol Dewi Persik. Salah satunya adalah ini guys. Mbak DP bilang calon suaminya pilot, gajinya 200 juta sebulan. Aku sama Kapten Jonas cuma senyum tipis-tipis. Untuk gaji pilot dalam jenjang karir akan memperoleh gaji sekitar 30 sampai 70 juta per bulan. Jenjang karir tertinggi adalah Kapten. Nah, ini berarti istrinya Kapten ya guys. Dan Kapten merupakan jenjang tertinggi di dalam jenjang karir para pilot. Karena di pilot ada co-pilot dan butuh jenjang karir yang panjang untuk menempuh Kapten sepertinya. Dan itu pun maksimal 70 juta. Nah, itu pun di Garuda Indonesia. Yaitu maskapai penerbangan terbaik dan terbergengsi di Indonesia. Kalau yang lain kan di bawah Garuda Indonesia. Pastinya. Karena Garuda Indonesia masuk jajaran penerbangan terbaik di dunia. Artinya, karyawan-karyawannya, pilot-pilotnya pastinya juga mengikuti standar penerbangan yang terbaik itu. Inilah, dan akhirnya banyak istri-istri pilot yang buka suara. Karena DP kalau ngomong memang keras. Ini pasti akan rame lagi guys. Karena sudah menjadi pemberitaan di media masa nasional. Kita tunggu saja. Dan inilah liputan dari salah satu televisi swasta nasional Indonesia. DP sampai emosi dan menyindir keras istri seorang pilot yang juga tak percaya dengan gaji 200 juta calon suaminya bernama Ruli. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ruli berbulan dari hubungan spesial antara DP dan kekasihnya sendiri. Sudah berbulan-bulan keduanya tak juga melangsungkan pernikahan. Padahal bila memiliki gaji sefantasis itu. Ruli sejatinya bisa langsung mempersunting DP dengan konsep pernikahan mewah. Tetapi kenyataan malah memperlihatkan sebaliknya. Bukan langsung bersanding di pelaminan. DP dan Ruli kabarnya baru mencicil uang persiapan nikah dalam bentuk tabungan. Setiap bulan Ruli menyisikan gajinya untuk persiapan nikah dengan DP. Wajarkah itu dilakukan? Untuk seorang yang bergaji 200 juta per bulan. Benarkah pengakuan DP tentang gaji Ruli hanya hayalan semata? Pilot yang katanya 200 juta gajinya Mas Ruli, lu tukang bohong. Saya kan almost 200 juta. Jadi kalau misalkan profesi pilot itu, gajinya itu dipengaruhi oleh jenjang karir dan maskapai tempat pilot itu bekerja. Kalian tahu kan aku di TikTok tuh dikata-katain ya. Segala macemnya gini dan gitu. Nah kalau kalian tanya gajinya Mas Ruli, kebetulan karena dia sering terbang di luar negeri, itu almost 200. Kalau terbang di luar negeri. Kalau domestik, itu sekitar 100. Tidak usah dibilang berapa nominalnya, itu namanya Ria. Tidak ada Ria, kamu susun berarti. Mungkin kan selama ini suami-suami aku yang lain belum pernah kasih kayak gitu. Dia mau nunjukin, tapi kan masih ada sisi yang lain yang harus diperlihatkan dari Mas Ruli, nyata saya. Berarti sudah memberi uang ya? Sudah memberi uang itu? Di mana, ya? Di bulanan atau gimana gitu? Tulisannya, tulisannya di tabungan itu bukan dikasih duit. Kabungan nikah gitu. Semua gaji saya sama dia. Serius? Semua. Kenapa semua sebegitunya? Sebegitunya yakin? Tahun ini gak sih? Insya Allah. Insya Allah tahun ini. Bulannya udah dikembangkan? Ada, itu masih rata. Tidak LED Sebenarnya sih bukan dikuliahin ya Cuman kalau aku sih berpikirnya panjang Ketika ada laki-laki profesinya sebagai pilot meminang aku Aku harus tanya dulu Bagaimana sih menghitung gaji pilot itu? Oh iya, menghitung gaji pilot itu dari gaji pokok kemudian gaji terbang dia Jadi setiap pilot itu berbeda Makanya aku bisa berbicara seperti ini Jadi bukan niat mengkuliahin Aku rasa sebagai perempuan wajib cari tahu dan harus tahu Berapa sih gaji pilot itu? Dan bagaimana cara menghitungnya sih? Itu wajib tahu Apalagi nantinya bakalan mau dijadikan istri Aku gak mau cuman sekedar dilamar Terus profesinya pilot ini gajinya segini Aku harus tahu secara detail Karena bapakku polisi aja Itu kasih tahu sama ibuku secara detail Ini ada gaji ini, ada gaji itu, ada gaji ini Begitupun juga pilot